Halo co-friends, pada soal ini diketahui sebuah kaleng berbentuk tabung akan diisi air sampai penuh dengan volume sebanyak 123.200 ml dan diketahui panjang diameter sama dengan 56 cm. Kemudian yang ditanyakan berapakah tinggi dari kaleng tersebut? Kita kerjakan sama-sama ya. Pertama, kita ubah dulu satuan mililiter ke dalam bentuk sentimeter. Ingat, 1 ml sama dengan 1 cm3, sehingga volume ini akan sama dengan 123.200 cm3. Selanjutnya, untuk mencari tinggi kaleng yang berbentuk tabung, maka gunakan rumus volume tabung, yaitu P dikali R dikali R dikali T, dengan R adalah jari-jari tabung dan T adalah tinggi tabung. Kemudian, cari nilai jari-jari, yaitu setengah dikali diameter, sehingga jari-jari sama dengan setengah dikali 56 cm. Kemudian, bagi dengan 2, yaitu 2 dibagi 2 adalah 1, dan 56 dibagi 2 adalah 28, sehingga diperoleh jari-jarinya adalah 28 cm. Sedangkan, untuk penggunaan nilai P dapat dilihat dari nilai jari-jari atau tinggi tabung apakah dapat habis dibagi 7 atau tidak. Nah, karena nilai jari-jari habis dibagi 7, maka nilai P yang akan kita gunakan adalah 22 per 7. Selanjutnya, tuliskan nilai yang diketahui, yaitu volume tabung adalah 123.200 sama dengan P 22 per 7, dikali R 28, dikali R 28, dikali tingginya adalah T. Kemudian, bagi dengan 7, yaitu 7 dibagi 7 adalah 1, dan 28 dibagi 7 adalah 4. Kemudian, 22 dibagi 1 adalah 22. 22 dikali 4 adalah 88. Kemudian, 88 dikali 28 adalah 2.464, sehingga menjadi 123.200 sama dengan 2.464 dikali T. Selanjutnya, supaya diperoleh nilai T, maka bagi kedua ruas dengan 2.464. Pada ruas kiri, hasil dari 123.200 dibagi 2.464 adalah 50. Sedangkan, pada ruas kanan, 2.464 dibagi 2.464 adalah 1. 1 dikali T dapat ditulis menjadi T. Jadi, diperoleh tinggi kaleng adalah 50 cm. Mudah kan, kok, friends? Tetap semangat belajarnya ya. Sampai jumpa pada pembahasan soal selanjutnya.